Intro Ya, kita ada forum Road Safety Road Safety to Zero Accident Kita hari ini banyak mitra-mitra kita Ada Pak Rahmat dari Lemana, Diotenial Ini ada dari mas-mas ini Boleh dikatakan orang-orang yang bergerak di media Di media dan membantu kementerian pariwisata Dan banyak karya-karya Ini ada Pak Lulu yang berpikir Masalah ini ada mas Dayat Dayat ini ya kadang merayap Kadang menjadi apalah ya Kadang enggak jelat Nah, saya sekarang mau tanya Mulai dari mas Mas, sekarang Karena yang sesama agak rojol lemu-lemu Saya tanya, mas Menurut sampean ini Kira-kira yang berkaitan dengan lalu lintas Dengan petugas polis ini Apa? Ceritakan Kira-kira yang berkenaan dengan lalu lintas Dan petugas polisinya ya Pak ya Teknologi ya Pak ya Teknologinya Karena cara-cara manual konvensinual itu Kayaknya enggak beginian gitu Apa kelihatan besok Manual tetap Tapi teknologi itu mempermudah kita Mempermudah Mempermudah Pak Dengan crowd Dengan padatnya manusia Lalu lintas yang semakin padat Dan lain-lain Dengan personel yang menurut saya Ya Seimbang tidak seimbang ya Pak ya Teknologi ini Bisa mempermudah Teknologi menjadi suatu solusi Di era digital Maka Dalam memajukan lalu lintas Perlu ada penanganan secara teknologi Nah ini sekarang Sampai ini kelihatannya Senang IT ini Boleh broncennya dibuka dikit Nah Supaya kelihatan gantengnya kayak apa Jadi kalau gini kan mukanya sama gitu Menurut jamban Lalu lintas Teknologinya itu seperti apa Lalu lintas itu perlu teknologi Teknologi itu apa gitu Jangan sampai Kalau kita sudah bercerara teknologi Kayaknya kok sulit gitu ya Padahal katanya mempermudah Ini padahal Kalau menurut jamban Mungkin lebih ke Sosialisasinya lagi ya Sosialisasi Sosialisasi yang bagaimana Sosialisasi ke masyarakat Mungkin kayak videotron Misalnya Pak Andi Video tron Ya video tron juga banyak Nanti video tron banyak Malah gambar orang nyumpir Perlu dikomunikasikan Disosialisasikan Padahal sekarang Kita tahu bahwa IT-nya itu perlu Nah Kira-kira IT itu apa Polisi sudah membuat Namanya IT for safety Ada namanya Electronic Penegakan hukum secara elektronik Setuju? Atau nggak setuju? Setuju Kenapa setuju? Ada kaitannya Jadi bisa ada jejak rekan Dijelah gitu ya Mas Mas Sampai ini Sebagai anak muda Juga berpikiran yang visioner Kira-kira itu teknologi apa Yang kira-kira juga Karena menurut saya Bicara teknologi itu Kayak bicara jimat Kesaktiannya itu Tanda-tanda nggak jelas Betul loh Nah Sumpaya jelas kesaktiannya itu Harus seperti apa Ya sebetulnya Kalau orang Indonesia itu Kebanyakan Males baca manual bu Nah Punya gadget Punya apa Tapi Males buat ngulik Pengennya Pengennya diimpanin Pengennya dikasih Yang jelas Mungkin mengkomunikasikannya Kali ya Itu yang penting Karena biasa Kalau orang Indonesia itu Pengennya Yang mengbumi Yang lebih gampang Jadi bukan Menggampangkan Tetapi dicari Solusi Yang gampang Ditelang Atau gampang dipahami Gampang dipahami Nah cuman kan Kadang-kadang Kita ini Apa yang dikatakan Polisi Menurut Mas gimana Sebetulnya Kalaupun sekarang Polisi udah mulai Lebih akrab Karena Lebih sering nongol Di TV Sering nongol di TV Nah kayak saya itu Sering nongol di TV juga Tapi kok ya Enggak di akrab Jadi Mengkomunikasikan Oh gitu ya Sosok polisi itu Lebih Bisa menjadi ikon Jadi polisi itu Icon Cepat Dekat Bersahabat Harus cepat menolong Cepat membantu Dekat Jarak polisi masyarakat Hanya 3 jif Misalnya 1-1-0 Bersahabat Karena polisi ini Simbol bersahabatan Nah sekarang saya tanya Pak Rahmat Nah Pak Rahmat ini Bisa dibuka maskernya Pak Saya agak hati-hati Karena beliau TNI Ketanya ya Bersahabat 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 Walaupun satu Liting Pak Rahmat Pak Rahmat ini Punya pengalaman yang cukup luas Beliau juga pengajar Beliau bekerja di Indisi TNI Teman-temannya polisi juga banyak Nah menurut Pak Rahmat ini Gimana Pak? Untuk kira-kira polisi ke depan itu Harus apa yang kita bilang? Yang pertama Seperti yang sampaikan Mas tadi Bahwa Polisi harus Lebih maju di dalam IT Lebih maju di dalam IT Karena ini era digital Apalagi Pak Rahmat Di Lebanas Di sosial media Terlalu akan membahas Tentang Revolusi industri 4.0 Dan ini ada post-truth Pak Rahmat Nah kita bicara IT Ternyata bullionnya itu berat Ada post-truth Ada hoax Nah menurut Pak Rahmat Mengatasi hal itu Gimana? Kalau untuk hoax Karena memang ada sesuatu Yang kosong di Indonesia Terutama di dalam dunia maya Dunia virtual Itu kehadiran kita Masih kalah banyak Dengan hadir Kehadiran Para hacker Para hawker Nah itu Bapak harus membanjiri Media sosial Membanjiri Padahal kalau kebanjir Kepelepokan loh Pak Ali Tapi ini kan Kalau Bapak membanjiri mereka Dengan hal-hal yang positif Dengan bagaimana Tata tertentu Padahal kadang-kadang Kalau diberikan positif Membosankan ya Pak Semakin banyak Bapak Berikan informasi Semakin banyak Biar lihat informasi Sesuatu akan menjadi Berarti perlu membangun Literasi Tujuh Pak Tujuh literasi digital Literasi road safety Ini penting Nah Padahal ini sudah kita buat Paramat mengbuat Literasi road safety Mbak Lulu Mbak Lulu kan tahu Sudah tak ceritanya Tentang literasi road safety Sudah membuat Infografisnya Kira-kira Kok mejen Bahasa Indonesia itu Macet itu apa Gitu Pertama bisa jadi juga Mau dan Tidak bisa Dibuka Pak Biar kelihatan cantiknya Kadang kan ada definisi Coba Mau dan Tidak mau Tidak bisa Nah ini antara Tidak mau Atau dia tidak bisa Nah ini Kalau tidak mau Ini harus karakternya Membangun karakter Artinya kita harus merubah Karakter Harus menjadi sadar Betul Karena orang yang sadar Akan tanggung jawab Dan disebut Ini Mbak Lulu Bukan diantara penyaman Ini bukan diantara penyaman Tapi ini kita bicara-bicara Tentang road safety Nah Mbak Lulu Sudah banyak cerita-pincang Pimpi apa IT yang diceritakan disini Kira-kira Kepengennya apa Kepengennya apa ya Kalau melihat Teknologi ini Harusnya kan lebih mudah Bisa dipakai Jadi jangan Tadi Tidak susah Kalau teknologi Mbak Katanya susah Harusnya Tidak ada lagi Banyak polisi di jalanan Semua itu sudah bisa jadi Pakai teknologi Polisi harus berpikir Yang lebih maju lagi Bagaimana membuat Semuanya itu Otomasi Digital Semuanya Dibuat secara Sistem-sistem digital Rekam jajah-jajah Sangat baik Nah ini Mas Dayat ini Mikirkan untuk Kayak gini-kayak gini Ini sudah lama Tapi ya sama juga Kayaknya ini Lebih banyak jalan di tempat Bahkan jalan mundur Ini Gimana mas Dayat ini Jadi kalau menurut saya Yang Yang agak keras Kalau kayak Ngomal-ngomal sama saya itu Jadi gini Yang urgen dan Digital Itu yaitu Membangun Basis data Yang Membangun Basis data Berarti Perlu ada Big data Gitu Kan dari situlah Kita bisa Memperoleh informasi Baik yang Sudah tampak Atau Yang belum Dan Big data Kita akan Membangun Pada sistem-sistem Pelayanan Baik pelayanan Keamanan Pelayanan Keselamatan Pelayanan Informasi Pelayanan Hukum Pelayanan Administrasi Dan Pelayanan Kemanusiaan Dan ini memang Kita buat Dalam rangka Ulang tahun lalu Lintas yang ke-65 Saya ingin Pak Ramas Untuk mengucapkan Kata-kata Apa Selamat Monggo Silahkan Dirgahayu Korlantas Yang ke-65 Semoga Kedepan Korlantas Macam maju Sukses Sehingga Pengguna Jalan Raya Dapat Nyaman Aman Dan tertik Terima kasih Monggo Mas Dirgahayu Korlantas Yang ke-65 Sebetulnya Bukan hanya Korlantas Tapi juga Polisi Lalu Lintas Oh iya Monggo Sudah apa-apa Silahkan Aman Dirgahayu Polisi Lalu Lintas Ya Pak Ya Korlantas Yang ke-65 Semoga Semakin Semangat Semakin Modern Dan Semakin Smart Polisi Lalu Lintas Sudah 65 Tahun Semoga Tahun ke-65 Jadi satu Yang baru Buat Kepolisian Deputek Indonesia Khusususnya Untuk Polisi Lalu Lintas Karena di era seperti sekarang ini Digitalisasi Terus juga mungkin Mengkomunikasikan Sesuatu Itu bakal bisa lebih mudah Dan bisa lebih diterima Sama masyarakat Semoga Lalu Lintas di Indonesia Bisa lebih tertibai Angka 65 Menjadi angka yang harusnya menjadi momentum Polisi Lalu Lintas Menubah Menjadi bertransformasi Menjadi yang lebih baik Menjadi Polisi yang dipercaya Menjadi polisi Sahabat Masyarakat Dirgahayu Polisi Lalu Lintas Yang ke-65 Polisi Lalu Lintas Yang ke-65 Semoga Yang ke-65 Bisa menjadi lebih profesional Lebih dekat dengan masyarakat Dan Sampai Ya Kita semua sudah mengucapkan Berarti tadi dibahas teknologi komunikasi Dan Kita harus ingat Pelayanan memang harus prima Meningkannya kualitas keselamatan Menurutnya tiket sosial korban kecelakaan Terbangun lalu jadis aman Selamat, tertib, dan lancar Dan ada budaya tertib Serta pelayanan yang prima Memiliki standar yang cepat-tepat Akurat, transparat Akutabel informatif Dan mudah Itu semua berbasis IT Berbasis pada feed data Terima kasih telah menonton